Bukan pelang, tapi berwarna-warni Bukan ampun, tapi sejuk-segahan Bukan akar, tapi menancap kuat ke dasar Bukan sederah, tapi hanya saudara Itulah, berhubah Islamnya Berwadahkan harta, beralaskan tahta Berhiaskan kasta Berwadahkan nislam, beralaskan aksar Berandaskan imam, berbaju ketakwaan Berusulamkan ihsan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahiladih Kholakal insana syarifa Ashadu an la ilaha illallah Ilaha wa ahida Wa ashadu anna sayyidana muhammad an abduhu Wa rasuluhul mustafa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihil atia Amma ba'du Bangunlah suatu dunia Dimana semua bangsanya hidup dalam damai dan saudara Toleransi bukan mengerti yang orang yang memimpin seseorang terhadap yakinannya Melainkan hal itu mengutuk peningkatan dan penganjayaan terhadap orang lain Hal ini yang berbahagia Dewan juri yang bijaksana Membangun usulah dan mengejarakan ala alihi Dalam bingkai binaya tunggal iya Indonesia terkenal akan keberagaman Suatu bangsa yang terdiri dari berbagai bahasa Agama, etnis dan nolongan Sehingga bangsa kita ini memiliki keunikan tersendiri Lantas dengan keberagaman ini Indonesia dikenal oleh dunia luar Dengan istilah negara yang plural Argumen historis yang menunjukkan kenisayaan sejarah Akan adanya pluralisme ini Dikerugakan oleh Ismail Raja Al-Faruqi Bahwasannya kebenekaan dan pluralisme itu disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat perkembangan sejarah dan peradaban Ismail Raja Al-Faruqi menjelaskan bahwa asal dari plural itu satu Yang bersandar pada yang satu Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini termaktub dalam kacamata Islam Al-Quran surat Al-Hujirat ayat 13 Surat ke-49 halaman 517 Bagian kanan posisi paling atas yang berbunyi Ad Al-Fuqat Ad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutu dengan menyebut nama-mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyi wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersungguh-sungguh agar kamu saling menang sungguh orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa sungguh Allah maha mengetahui lagi maha penyanyi hadirin rahimahku Allah dalam tafsir al-azhar Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah menyeru kepada semua manusia dengan memiliki satu tujuan agar sesuai dengan misi yang akan disampaikan yakni bersamaan manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari diri yang sama dan dari ruh yang sama yakni Nabi Adam dan Sitihan bentuk plural dari kata syakun yang berarti bangsa dimana bangsa terdiri dari berbagai suku dan kabilah dan mereka berdiri di atas aturan yang telah mereka bersaksifkan bersama dalam konteks ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari seorang perempuan dan laki-laki dan memiliki tujuan agar sesuai dengan misi yang disampaikan tersebut bersamaan manusia wa qabalil qabalil bentuk plural dari kata kabilah yang berarti kabilah atau suku kabilah disini lebih kecil lebih simsapit cakupannya dibandingkan nasyur lalu bentuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan dan dijadikan yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dalam firwannya yakni dita'aruf saling menenang lita'aruf dalam ilmu balangu disebut sebagai fasol lantas apa itu fasol johar maknun menjawab dalam red yang berbunyi kata lita'aruf disebut sebagai fasol memiliki dua kemungkinan yang pertama lita'aruf dimungkinkan berkedudukan sebagai jumlah yang pertama lalu lita'aruf dimungkinkan berkedudukan sebagai jawab dari pertanyaan yang dimungkinkan yang diperkirakan pada jumlah yang pertama yakni pada kata namun pada kenyataannya harus besar konflik antar warga dengan negara dengan memainkan sentimen kelompok dan sekretarian tersebut yang menyasar bangsa itu masyarakat tidak lagi ingatkan mengenai persaudaraan warga negara akan tetapi persaudaraan eksklusif berdasarkan tingkat persamaan keyakinan etnis golongan dan kepercayaan ingat Indonesia memiliki muka sejarah konflik berbasis identitas agama kepentingan dan golongan yang semuanya itu berdasarkan kepada tingkat perbedaan kelompok ketidakmampuan dan ketidakhadiran suatu negara dalam mengelola perbedaan yang mulai diruncingkan merupakan angin segar bagi kelompok yang mengenai desain caos yang bersifat nasional adunam provokasi hasutan dan penanaman penanaman sosial yang lainnya yang berdasarkan kepada tingkat perbedaan kelompok tersebut perbedaan bebas menengkap isu politik isu gagamaan isu sosial dan isu-isu yang lainnya yang berpotensial memecah persaudaraan sebagusnya hadirin wal-hadirah rahimah kemulwak amin padahal uhuwah menurut konsep yang dikemukakan oleh K.H. Ahmad Siddiqu mantan Rais Ampe BNU teriluhuh yakni tiga konsep pengelompokan memposisikan kita sebagai warga negara disebut sebagai uhuwah waltonia dan memposisikan kita sebagai umat islam disebut uhuwah islamia dan memposisikan kita dengan sesama manusia disebut dengan uhuwah basyari umat islam umat islam telah memiliki umat islam memiliki pengalaman lebih jauh dengan persahabatan dengan sesama umat yang lainnya dengan berdasarkan kepada kebine K.A.N. K.R.I umat islam harus cerdas dalam memiliki dalam menghadapi menghadapi perbedaan apalagi menghadapi perbedaan yang memperuncing perbedaan tersebut hadirin walhadirah rahimah jikapun ada perbedaan atau keunggulan itu bukan dilihat dari sisi ras dari sekitar atau kasar tetapi dilihat dari jiwa yang memiliki ketakwaan pada siapa yang memiliki ketakwaan tersebut maka ia termasuk seorang yang paling ketakwa paling mulia di seseorang diperkuat oleh Allah SWT dalam firmannya inna akramatuh indah indah alih sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha benar Allah dengan segala firmannya demikian yang dapat kami sampaikan kembali 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh